Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi robbal alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil ambiyai wal mursalim Wa ala alihi wa sohbihi ajma'in Amma pa'ala Sebagai hamba Allah yang beriman Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan lahir batin kepada kita semua Sehingga kita bisa bersama-sama dalam rangka menggambarkan diri kepada Allah Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad salallahu alaihi wassalam Yang telah mengantarkan umat manusia Dari peradaban hidup yang jahiliah menuju pada peradaban hidup yang modern Yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi Seperti yang kita rasakan pada saat ini Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat Yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir bulan Amin Perkenankanlah saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan topik yang berjudul Jadilah orang yang bermanfaat Sebelumnya Ustazah ingin menyapa anak-anak semua Bagaimana kabarnya Ustazah harapkan kalian semua dalam keadaan sehat Dan tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini Marilah kita bersama-sama menggunakan kesempatan sebaik-baiknya di bulan Ramadan Untuk berlomba-lomba meningkatkan amal ibadah kita Di dalam hidup ini Kita tidak perlu berupaya untuk menjadi seseorang yang disegani Apalagi ditakuti Tetapi jadilah seseorang yang berguna bagi siapapun di sekeliling diri kita Kita wujudkan jiwa kepemimpinan dalam diri kita Agar diri kita bisa menjadi seseorang yang menginspirasi orang lain Mengapa harus menjadi pribadi yang bermanfaat? Menarik sekali Banyak tulisan yang membahas pentingnya menjadi pribadi yang bermanfaat Mengapa banyak orang yang tertarik tentang bahasan ini? Sebab ini adalah salah satu perintah Rasulullah kepada umatnya Yang tertuang dalam sebuah hadis yang artinya Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain Hadis riwayat Atta Broni Menjadi pribadi yang bermanfaat adalah salah satu karakter Yang harus dimiliki oleh seorang muslim Seorang muslim lebih diperintahkan untuk memberikan manfaat bagi orang lain Bukan hanya mencari manfaat dari orang atau memanfaatkan orang lain Ini adalah bagian dari implementasi konsep Islam yang penuh cinta Yaitu memberi Selain itu Manfaat kita memberikan manfaat kepada orang lain Semuanya akan kembali Untuk kebaikan diri kita sendiri Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Israf Ayat 7 Yang artinya Jika kalian berbuat baik Sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri Rasulullah Salam Barang siapa membebaskan seorang mu'min dari suatu kesulitan dunia Maka Allah akan membebaskan dalam suatu kesulitan pada hari kiamat Barang siapa memberi kemudahan kepada orang yang berada dalam kesulitan Maka Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat Barang siapa menutup aib seorang muslim Maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat Allah akan selalu menolong hambanya Selama hamba tersebut menolong saudaranya sesama muslim Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu Maka Allah akan memudahkan jalan ke surga baginya Tidaklah sekelampau orang berkumpul di suatu masjid di rumah Allah Untuk membaca Al-Quran Melainkan mereka akan diliputi ketenangan, rahmat, dan dikelilingi para malaikat Serta Allah akan menyebut-nyebut mereka Pada malaikat-malaikat yang berada di sisinya Barang siapa yang ketinggalan amalnya Maka nasabnya tidak juga meninggikannya Hatis Riwayat Muslim Setelah mengetahui manfaat menjadi pribadi yang bermanfaat Maka ada beberapa pertanyaan yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini Yang pertama, bagaimana caranya agar kita menjadi pribadi yang bermanfaat Dalam Quran Surat Yusuf Ayat 53 Yang artinya Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan Karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhan Sesungguhnya, Tuhan ku maha pengampun lagi maha penyayang Suatu ketika, Hasan Al-Asri menyuruh beberapa muridnya Untuk memenuhi kebutuhan seseorang Dia berkata Temuilah Sabit Al-Bunani dan pergilah kalian bersamanya Lalu mereka mendatangi Sabit Yang ternyata sedang melakukan itikaf di masjid Dan Sabit pun minta maaf Karena tidak bisa pergi bersama mereka Mereka pun kembali lagi kepada Hasan dan memberitahukan perihal Sabit Hasan berkata Katakanlah kepadanya Hai Sabit, apakah engkau tidak tahu Bahwa langkah kakimu dalam rangka menolong saudaramu sesama muslim itu Lebih baik bagimu Daripada ibadah haji yang kedua kali Kemudian mereka menemui Sabit Dan menyampaikan apa yang dikatakan Hasan Al-Asri Maka Sabit pun menikurkan itikafnya Dan pergi bersama mereka untuk membantu orang yang membutuhkan Banyak cara yang bisa dilakukan agar menjadi orang yang bermanfaat bagi orang-orang di sekitarnya Bisa dengan menolong dalam bentuk tenaga Memberi bantuan dalam bentuk materi Memberi pinjaman Memberi tausia keagamaan Meringankan Meringankan beban peneritaan orang lain Membantu pekerjaan orang tua di rumah Membantu saudara Dan masih banyak lagi Pemimpin yang baik Juga bermanfaat bagi bawahannya Sebagaimana penguasa yang adil pun Bermanfaat bagi rakyatnya Bahkan Membuat orang lain menjadi gembira Juga termasuk amaran bermanfaat yang dijintai oleh Allah SWT Kita tak perlu mengatakan Bahwa urusan akhirat itu lebih penting daripada urusan dunia Atau sebaliknya Karena keduanya saling melengkapi Ingat firman Allah dalam Quran Surat Al-Qasas Ayat 77 Yang artinya Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu Kebahagiaan Negeri akhirat Dan janganlah kamu melupakan Bahagiamu dari kenikmatan duniawi Dan berbuat baiklah kepada orang lain Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan Banyak cara untuk menjadi orang yang bermanfaat Berikut ini akan saya sampaikan Lima langkah menjadi pribadi yang bermanfaat Langkah pertama adalah Menjadi pribadi yang bermanfaat itu sebuah kemauan Kuncinya adalah kemauan Kemauan akan dapat memberikan manfaat kepada orang lain Contoh Jika kita mempunyai harta Kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain dengan harta Jika kita mempunyai tenaga Kita bisa memberikan manfaat dari tenaga kita kepada orang lain Ini adalah langkah awal Kita harus memiliki kemauan untuk memberikan manfaat kepada orang lain Bagaimanapun kondisi kita Janganlah mencari-cari cara Untuk mendapatkan manfaat dari orang lain Bahkan memiliki kemauan untuk mencari cara Menulis sebuah artikel atau status di Facebook, WA, atau medsos yang lain Ini akan jauh lebih memberikan manfaat kepada teman-teman kita Daripada kita sibuk mengupdate status yang tidak penting Bahkan hanya berisi keluhan dan canci maki Contoh lain misalnya Kita bisa melihat sekitar kita sendiri Adakah yang bisa kita bantu? Adakah yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki lingkungan, rumah, atau keluarga? Akan banyak yang bisa kita lakukan untuk memberikan manfaat kepada orang lain Langkah ketiga Biasakanlah untuk memberikan manfaat Dan jadikanlah hal itu Atau kegiatan untuk memberikan manfaat menjadi gaya hidup kita Jika memberikan manfaat kepada orang sudah menjadi kebiasaan kita Maka kita sudah mulai menjadi pribadi yang bermanfaat Langkah keempat adalah Tingkatkan manfaat diri kita Apakah harus ditingkatkan? Tentu saja Sebab Menurut hadis Tidak hanya mengatakan menjadi pribadi yang bermanfaat Tetapi ada kata yang paling Artinya Kita ditantang Untuk menjadi juara dalam kebaikan Kita harus menjadi yang paling memberikan manfaat kepada orang lain Bukan sekedar memberikan manfaat Bagaimana cara meningkatkan manfaat diri kita? Kita harus meningkatkan manfaat Kita harus meningkatkan kualitas dan kualitas kebaikan kita Kuantitas bisa dilihat dari frekuensi dan besarnya apa yang kita berikan kepada orang lain Sementara kualitas manfaat Kualitas manfaat ditingkatkan dengan cara meningkatkan kualitas diri kita Yaitu dengan meningkatkan keterampilan dan kemampuan kita Sehingga apa yang kita berikan semakin bermanfaat Langkah kelima adalah Raihlah manfaatnya untuk kita juga Jangan sampai kita memberikan manfaat kepada banyak orang Tetapi lupa Tidak memberikan manfaat untuk diri kita sendiri Jangan salah paham dulu Saya sama sekali tidak mengatakan agar kita berharap Dari orang yang kita berikan manfaat Bukan itu Namun yang dimaksud disini adalah Kita harus menghindari dari semua penghapus pahala amal itu Yaitu ketidakikhlasan atau ria Jadi agar kita benar-benar mendapatkan dari manfaat yang kita berikan kepada orang lain Kita harus ikhlas Ikhlas adalah kunci diterimanya amal Dan hanya amal yang diterima Allah SWT Yang memberikan manfaat kepada kita Dunia dan akhirat Niatkan Bahwa apa yang kita lakukan Hanya karena Allah Bukan karena ingin disebut pribadi yang bermanfaat Atau pujian Penyakit ria Sungguh tidak terlihat Sangat samar Sehingga Kita harus berhati-hati Tetapi janganlah khawatir Sekecil apapun amal salah kita Allah akan membalasnya dengan pahala yang sepadan dengannya Sebagaimana firman Allah Dalam Quran Surat Al-Zal-Zalah ayat 7 Maka Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar Zeroh pun Ia akan mendapatkan balasannya Itulah kelima langkah menjadi pribadi yang bermanfaat Bahkan paling bermanfaat Selanjutnya Yang kita perlukan adalah Kemauan dan keberanian untuk memulainya sekarang juga Demikian sedikit materi Atau kajian dari saya Semoga Bermanfaat untuk kita semua Dan semoga di bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi ini Kita semakin dapat meningkatkan keimanan Dan amal ibadah kita Jika ada salah kata Mohon maaf Jaga kesehatan Dan tetap di rumah Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih